Terima kasih pemirsa masih bersama kami sebanyak 109 orang CPNS formasi tahun 2020 mengambil sumpah dan dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadi PNS yang dilaksanakan di Olawan Seri Benidompak pada selasa 26 April. Gubernur Ansar menekankan sebagai ASN para PNS, CPNS, dan P3K yang baru dilantik terikat oleh aturan-aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas juga pedoman berperilaku berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Selain pelaksanaan pengambilan sumpah 109 orang CPNS formasi tahun 2022 dan dilantik Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, juga dilaksanakan penyerahan SK pengangkatan 30 orang CPNS formasi tahun 2022 dan 381 orang P3K guru tahap 1, disertai penandatanganan perjanjian kerja P3K di hari yang sama. Menurut Gubernur Kepri Ansar, menjadi aparatur sipil negara di masa sekarang ini harus memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta tanggapan terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Khusus kepada P3K guru di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berhak dan berkewajiban sama halnya dengan guru PNS, namun P3K guru tidak diperkenankan untuk pindah atau mutasi dari sekolah di mana ditempatkan. Hari ini Bapak Bapak Barul mengambil sumpah untuk BPNS, dari CPNS dan BPNS, kemudian juga penandatangan kontrak kerja P3K yang menjadi alopasi untuk COVID-19. Ada pesan khusus bagi ASN baru, Pak? Bagi ASN baru, segera menyesuaikan, kemudian tentu perubahan-perubahan akan terjadi. Intinya budaya kerja mulai dibangun sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan daripada tuntutan masyarakat kita dalam memberikan pelayanan. Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Ima Sukmariyah, Ketua TPPKK Kepri Dewi Kumalasari, para staf khusus gubernur, dan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Rizki TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.